Pemirsa anggota DPR berinisial DKA dilaporkan ke Bares Krim Polri atas dugaan tindakan penjabulan. Sementara itu Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyiapkan sanksi pemecatan apabila DKA terbukti melakukan penjabulan. Bares Krim Polri memanggil anggota DPR inisial DKA yang dilaporkan karena kasus penjabulan. Penyelidikan kasus tersebut diduga telah berjalan sejak 24 Juni 2022 dan kini telah memasuki tahap pemeriksaan DKA sebagai terlapor. Kepala bagian penerangan umum Polri mengatakan status DKA saat ini masih sebagai sanksi. Saat ini penyidik telah mengundang pelapor, jadi bukan DKA ya, mengundang pelapor untuk klarifikasi sesuai jadwal, dijadwalkan hari ini. Namun sampai dengan saya rilis hari ini tadi, pelapor belum hadir. Dalam keterangan sementara DKA diduga melakukan penjabulan di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Sumarang, dan Lamongan. DKA diduga melanggar pasal 289 KUHP tentang tindak pidana penjabulan. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI siapkan sanksi pemecatan terhadap DKA apabila terbukti melakukan penjabulan. Saat ini, MKD akan melakukan pengecekan secara formil terkait aduan tersebut. Kasus perbuatan cabul yang menodai kehormatan anggota DPR bukan pertama kalinya terjadi. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional pernah dilaporkan terkait kasus dugaan penjabulan. Sementara anggota DPR dari PDIP juga pernah menghebohkan publik karena ketahuan nonton video porno. Menjadi wakil rakyat adalah tugas mulia karena memperjuangkan kepentingan rakyat melalui lembaga terhormat. Namun ada saja anggota Dewan yang justru bersikap mengecewakan. November 2021, anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional berinisial MM juga pernah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan penjabulan anak di bawah umur. Kasus dugaan penjabulan tersebut terkuah ke publik setelah kuasa hukum korban datang ibar reskrim. Selain kuasa hukum, saat itu korban didampingi beberapa lembaga diantaranya KPAI dan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mei 2022, publik sempat digegerkan dengan kelakuan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Harvey Maleholo yang kedapatan nonton video porno saat rapat. Namun Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI akhirnya memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut. Keputusan ini diambil setelah dilakukan penyelidikan dan tak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. Harvey juga disebut sudah menyampaikan permohonan maaf. Harvey mengaku tak pernah berniat melihat video porno yang diterimanya. Sebab awalnya ia hanya membuka pesan dari nomor tak dikenal. Dari pesan tersebut terdapat tautan yang ternyata berisi video porno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.